Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Keesokan pagi harinya, King Sui berjalan perlahan di jalanan di kerumunan orang Dan tiba-tiba suara berisik terdengar Pukul dia, pukul dia Kutukan ini, suruh dia meninggalkan tempat ini Jangan biarkan dia tetap di sini King Sui penasaran, dia ingin melihat apa yang terjadi Sangat tiba-tiba, dia bisa merasakan aura yang sangat menindas, menyebabkan dia tercengang Namun, ketika dia melihat sumber aura itu, dia merasa lebih terkejut Itu karena dia melihat seorang gadis kecil dengan pakaian compang-camping Gadis inilah yang dikepung dan banyak orang yang melemparkan barang padanya, termasuk sayuran busuk Dia pasti seorang gadis muda yang belum cukup umur Tubuhnya sangat kecil, bajunya compang-camping, rambutnya berantakan Dia kotor dari semua hal yang dilemparkan orang padanya dan bahkan ada beberapa orang yang melemparkan beberapa barang yang sedikit lebih berat padanya Sial, dia masih anak-anak Kalian seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini Dia tidak melakukan apa-apa, ucap seorang lelaki tua dengan rasa kasihan Dia adalah reinkarnasi dari Sirius Jika kita tidak mengusirnya, cepat atau lambat area ini akan menjadi mayat Jika beberapa klan aristokrat mengetahuinya, mereka akan membunuhnya secara langsung Kami melakukan ini untuk kebaikannya sendiri juga Cepat pergi dan temukan tempat tinggal yang tenang Benar, ini akan bagus untuk semua orang Ucap para kerumunan Kim Sui tidak bisa melihat seperti apa gadis itu Alasan dia tercengang adalah karena aura yang menindas itu datang darinya Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi dari Sirius Dia mengingat Chiao dan Chifeng yang dia temui di desa Gunung Giok Dia pergi tanpa berpikir Tertutup oleh sayuran busuk dan barang-barang yang dibuat memang membuat Kim Sui sedikit mengernyit Tetapi dia masih berjalan ke arah gadis itu Aura merusak yang menindas yang menarik Kim Sui berbeda dari apa yang dia rasakan dari Chiao dan Chifeng Itu karena aura ini bahkan lebih menakutkan Namun, yang membuat Kim Sui berjalan adalah siluet kesepian gadis itu Pada saat itu, Kim Sui tidak bisa diganggu dengan hal lain Bahkan jika itu adalah aura yang dia pancarkan Dia berjalan ke arah gadis itu Menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang dan mereka berhenti melempar barang ke gadis kecil itu Gadis kecil itu menunduk dan sedikit menggigil Dia mengangkat kepalanya dan melihat Kim Sui Matanya hitam pekat dan dingin Memberikan Kim Sui dan perasaan yang tak terlukiskan Membuatnya merasa itu sedikit suram Matanya terlalu menakutkan karena kurangnya emosi di dalamnya Dia seharusnya hanya berusia sekitar 13 atau 14 tahun Gadis itu melihat Kim Sui ditutupi sayuran busuk dan bertemu dengan tatapan tenangnya Dia masih muda tetapi telah melihat terlalu banyak tatapan Tatapan orang ini adalah salah satu yang hanya dia sendiri pernah lihat sebelumnya Apa Anda mau ikut dengan saya? Saya dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda Kim Sui tersenyum dan berkata dengan serius Kata-kata Kim Sui menyebabkan keributan pecah di antara kerumunan Anak muda, dia adalah reinkarnasi dari Sirius Tidak akan lama sebelum kekuatan dalam dirinya terbangun dan dia akan membunuhmu Anak muda, saya tahu Anda melakukan ini karena niat baik Tetapi Anda tidak boleh gegabah Ucap orang tua dari sebelumnya menghela nafas Kim Sui hanya melihat gadis itu Sebelumnya, dia secara tidak sadar menolak perilaku bullying seperti itu karena kencing Setidaknya, saat ini, gadis kecil ini sangat lemah Dalam arti tertentu, bagi mereka untuk bertemu di tempat yang sepi ini adalah takdir Gadis, ikut aku dulu Anda dapat pergi kapanpun Anda mau Bagaimana dengan itu? Kim Sui berkata dengan lembut Ketika gadis itu melihat bagaimana Kim Sui dikotori oleh sayuran yang membusuk Sedikit ekspresi aneh muncul di tatapannya Saat dia melihat senyum hangatnya, dia mengangguk dengan lembut Kim Sui tersenyum dan mengulurkan tangannya Gadis itu tertegung sejenak sebelum dia mengulurkan tangannya yang kotor untuk mengambil tangan Kim Sui Mereka kemudian berbalik dan pergi, mengabaikan diskusi sekitar, gangguan dan suara kasihan Adegan yang sangat tidak harmonis muncul Itu adalah Kim Sui dan gadis itu Seorang wanita diam-diam melihat pemandangan ini dari jauh Dia mengenakan pakaian longgar tetapi ditutup dengan baik Dia juga mengenakan topi bambu, membungkus dirinya dengan lapisan pakaian bela diri Namun, banyak orang masih melihat ke arahnya Itu karena meskipun dia tertutup banyak lapisan, dia masih semenarik matahari kecil di tengah-tengah kerumunan Pakaiannya yang longgar tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang lembut atau cara dia berjalan Dengan pesona seperti air mengalir Wanita itu kurus dan meskipun Kim Sui memperhatikannya juga Tidak ada yang merasa aneh menemukan wanita seperti ini di antara begitu banyak orang Saat mereka berjalan, dia menepis kotoran di tubuhnya Jalanan sangat bersih dan dia tidak tahu dari mana orang-orang itu mendapatkan barang-barang ini Sepertinya ada warung sayur di dekat sini sebelumnya Kim Sui membawa gadis itu kembali ke toko pandai besi dan telah membeli pakaiannya dalam perjalanan pulang Setelah mencapai toko pandai besi, dia menyuruhnya mencuci dan mengganti pakaiannya Gadis itu mengambil pakaian itu darinya dan menatapnya sekilas Masih tidak ada fluktuasi dalam pandangannya dan dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak awal Dia bahkan tidak membuat satu suara pun Lanjutkan, Kim Sui tersenyum dan mendorongnya Gadis itu masuk dan Kim Sui pergi untuk membersihkan juga Hanya saja dia melakukannya dengan sangat cepat dan setelah itu dia mulai memasak Dia sudah makan tapi sekarang membuatkan untuk gadis itu Ketika gadis itu keluar, Kim Sui sedang memasak Saat dia berdiri di pintu dapur, Kim Sui menoleh untuk melihatnya dan kemudian tertegun lagi Wajah gadis itu pucat dan matanya kosong dan hampa emosi Yang terpenting, dia memancarkan aura merusak yang menakutkan dan luar biasa Kim Sui terkejut bagaimana dia bisa memiliki aura merusak yang begitu kuat Ada pun penjelasan bahwa dia adalah reinkarnasi serius, Kim Sui merasa itu omong kosong Kim Sui mengeluarkan liontin giok dan dengan lembut meletakkannya di lehernya Kim Sui bisa mencium aroma ringan yang datang darinya dan dia tersenyum dan menepuk kepalanya Tunggu di aula Ini akan segera siap, ucap Kim Sui Tidak ada perubahan pada ekspresi gadis kecil itu Namun, dia melihat Kim Sui lagi, mengangguk dan kemudian menuju ke aula Kim Sui mengeluarkan dua sayuran dan dua hidangan daging, serta sup Kamu pasti lapar, makanlah Kim Sui duduk di hadapannya dan berkata dengan lembut Gadis itu tidak mulai makan tetapi melihat ke arah Kim Sui Berbicara setelah sekian lama berlalu, mengapa? Ketika dia berbicara, gigi putih seljunya yang indah terungkap Namun, suaranya sedikit kasar dan kaku Seharusnya itu karena dia sudah lama tidak berbicara Kenapa kamu memperlakukanku dengan baik? Gadis kecil itu sepertinya takut Kim Sui mungkin tidak mengerti dan bertanya lagi Kali ini, dia lebih lancar dari usaha pertamanya Tetapi suaranya masih terdengar kasar dan dingin Suaranya memberi orang lain perasaan bahwa hatinya dipenuhi dengan kegelapan Ini membuat Kim Sui memikirkan wanita cantik yang bergelar, Raja Iblis Dia juga dingin, tanpa sedikitpun emosi di dalam dirinya Namun, berbeda untuk gadis ini Selain berkecil hati dan tidak memiliki emosi, dia memiliki niat membunuh yang kuat Kamu takut aku akan menipumu Ucap Kim Sui tersenyum Gadis itu menggelengkan kepalanya dan memandang Kim Sui Jika ada sesuatu padaku yang kamu inginkan, kamu dapat merasa bebas untuk memilikinya Tapi menurutku tidak ada Untuk beberapa hal, tidak perlu untuk alasan apapun tapi masih ada yang merasa mau Apakah Anda dapat memahami situasi seperti itu? Ucap Kim Sui menatapnya Bukan saya Gadis itu menjawab dengan jujur Saya tahu bahwa Anda tidak akan mengatakannya bahkan jika Anda melakukannya Namun, saya merasa kita memiliki kedekatan Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti Anda Ucap Kim Sui dengan sangat serius Apa yang dapat saya lakukan jika saya mengikuti Anda? Aku akan membuatmu bahagia Senang Apa itu kebahagiaan? Bahkan jika kamu memetik bulan dari langit Aku tidak akan merasa bahagia Ucap gadis itu dengan lembut Nadanya sangat dingin dan tenang seperti air Makan dulu Jika kamu tidak makan Itu akan menjadi dingin King Sui tersenyum dan berkata Setelah makan malam Hari sudah larut dan King Sui menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik di kamarnya Pada malam hari King Sui memanggil beberapa binatang iblis untuk berjaga-jaga di luar saat dia memasuki alam falet jadi imortal Ketika dia melihat batu yang itu Dia teringat akan masalah dia harus menempa pedang Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri tetapi memutuskan untuk mencobanya Kesulitan terbesar dalam menangani batu yang adalah melelehkannya Setelah melakukan persiapan yang diperlukan King Sui mulai melelehkannya Api primordial Sembilan yang api emas Hati rok Manifestasi armor binatang iblis Pengungkapan bentuk Buddha Mata sejati Buddha King Sui mengedarkan kekuatannya kebatasnya Dan kemudian menginginkan pergerakan nebula dan gambar yin yang dalam kesadarannya Dia kemudian menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci batu yang di atas api Satu hari, dua hari Dalam prosesnya King Sui akan mengambil vital essence pil untuk bertahan Total 81 hari Tepat ketika King Sui hendak menyerah Tetesan pertama menetes ke bawah Seperti kata pepatah Awal selalu yang paling sulit Pada awalnya Itu akan selalu menetes King Sui tahu bahwa dia telah berhasil King Sui hanya berhasil melelehkannya sepenuhnya pada hari ke-90 Bahan lainnya sudah lama meleleh dan terkurung di udara dalam keadaan cair King Sui tidak berani menjatuhkannya Jika tidak, yang sebelumnya akan terkondensasi sekarang Bagian selanjutnya adalah kelenturan Segala sesuatu yang diikuti akan dikendalikan oleh energi roh Tentu saja, saluran meridian, struktur dan aspek lain dari pedang tidak akan bisa dicapai hanya karena individu itu kuat Selanjutnya, dia mengeluarkan palu dewa petir bintang valet untuk dipalu Satu-satunya peralatan yang dia gunakan adalah palu Dia bahkan tidak menggunakan platform tempah Itu bukan karena tidak diperlukannya tetapi karena platform tempah biasa tidak dapat digunakan Seluruh prosesnya sangat lancar Ketika cahaya yang dikenalnya menyala King Sui menghela nafas lega Pedang itu pada dasarnya telah selesai dan yang harus dia lakukan hanyalah mengukir formasi segel atau memasang beberapa batu permata misterius atau hal-hal seperti itu King Sui melihat pedang berkilauan yang panjangnya tiga kaki Ketika dia memegangnya di tangannya Sedikit kehangatan keluar darinya tapi gelombang kekuatan misterius menyembur langsung ke tulangnya Saat itu, tubuh King Sui memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang Bahkan pedang yang dia pegang bersinar dengan cahaya kemasan yang terang Pada saat yang sama, sosok Buddha sekali lagi muncul di belakangnya King Sui menenggelamkan dirinya dalam perasaan misterius itu Tiba-tiba, sosok Buddha di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan memasuki nebula dalam kesadarannya menjadi bintang emas yang unik Itu lebih dari sepuluh kali lebih besar dari bintang-bintang lain dan sangat mempesona Selanjutnya, sebuah niat muncul dalam kesadaran King Sui Sembilan tubuh emas yang pada tahap kesuksesan besar, mata sejati Buddha pada tahap kesuksesan besar King Sui tidak peduli tentang hal lain Dia dengan cepat meletakkan pedang untuk merasakan kemampuannya Kekuatan fisiknya sekarang mencapai 35 nimbus dan itu adalah manfaat besar yang dibawa oleh sembilan yang tubuh emas kepadanya Pada tahap kesuksesan kecil, sembilan yang, tubuh emas hanya meningkatkan kekuatannya satu nimbus Untuk berpikir bahwa pada tahap kesuksesan besar, itu memberikan peningkatan sekitar sepuluh nimbus Dampak ini luar biasa King Sui tiba-tiba teringat bahwa gambar Buddha telah muncul dan kemudian menghilang sebelum berubah menjadi bintang emas dalam kesadarannya Tampaknya mata sejati Buddha telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa King Sui menyelidiki dengan akal spiritualnya untuk melihat perubahan apa yang ada Perasaan spiritual King Sui menyelidiki kesadarannya dan dia sangat terkejut Sekarang seolah-olah lembah gunung telah runtuh, menambah luas area di sekitarnya Pelet tujuh warna dalam kesadarannya mulai berputar dengan cepat, seolah perlahan meningkatkan energinya Demikian pula, energi pelet tujuh warna dan pelet emas juga meningkat Tiba-tiba, pesan besar muncul King Sui berdiri di sana dengan linglung Dia tercengang karena bahkan dia sendiri tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk Kekuatan fisiknya akhirnya mencapai 35 nimbus Dia melanjutkan untuk merasakannya hanya untuk menemukan bahwa pelet tujuh warna telah membantunya meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 15 kali Sayangnya, patung Buddha berubah menjadi bintang emas di lautan kesadarannya Tetapi sebagai gantinya, King Sui sekarang dapat memanfaatkan formasi nebula ilahi untuk menyerang Banyak informasi dalam pesan yang muncul dalam kesadarannya sebelumnya adalah tentang formasi nebula ilahi Golden pellet dalam dantiannya mampu membantu menggandakan kekuatannya Tidak hanya itu, itu juga merupakan peningkatan pasif Dengan kata lain, itu adalah peningkatan permanen King Sui dapat meningkatkannya kapan saja dia mau Karenanya, kekuatan fisiknya sudah bisa dianggap meningkat secara signifikan Meskipun kekuatan energi rohnya tampaknya semakin lemah Dia telah mendapatkan tambahan formasi nebula ilahi ke gudang senjatanya Kekuatan fisik yang bernilai 35 nimbus Mempertimbangkan 15 kali lipat peningkatan kekuatan yang diberikan oleh pellet tujuh warna Kekuatan fisiknya telah mencapai hampir 27 ribu nimbus Selain itu, Gunung Sembilan Benua juga telah mencapai kekuatan senilai 53 ribu nimbus Mungkinkah apa yang biasanya orang katakan sebagai Apa yang kalah di ayunan, kamu sampai di bundaran Dengan hanya melihat ini, semuanya sudah terlihat cukup bagus Secara keseluruhan, Kim Sui merasa sangat bahagia Dia dengan cepat melanjutkan untuk merasakan kekuatan energi rohnya Bagaimanapun, kekuatan fisiknya telah meningkat secara signifikan Dia bisa merasakan bahwa itu lebih kuat dari sebelumnya Saat dia mulai mengoperasikan energi rohnya, dia menemukan bahwa itu sangat melimpah Namun, kemampuan ledakannya tetap sama seperti sebelumnya Bagaimanapun, sebelum ini, patung Buddha bisa memberikan dorongan dua kali lebih banyak untuk energi rohnya Tapi sekarang, tanpa itu, dia hanya bisa melakukannya sekali Namun demikian, itu sudah baik-baik saja seperti sekarang Selain itu, dia masih memiliki formasi nebula ilahi Formasi divine nebula adalah formasi pembunuhan yang terbentuk dengan cepat ketika energi roh meniru bintang-bintang di langit Itu semua dikendalikan oleh energi roh Itu benar-benar mendalam dan dianggap sebagai formasi pembunuhan yang kuat Saat ini, King Sui tidak terlalu tertarik untuk mempelajari formasi nebula ilahi Dengan kekuatannya saat ini, hanya satu gunung sembilan benua sudah cukup untuk membuatnya semakin menakutkan Apalagi energi rohnya saat ini juga sama kuatnya dengan sebelumnya Namun, fakta bahwa patung Buddha menghilang membuat King Sui merasa sedikit tidak nyaman Dia teringat mata sejati Buddha dan menjadi sedikit gugup Dia buru-buru mencoba menggunakannya dan menyadari bahwa itu masih ada Mata sejati Buddha, itu adalah kekuatan yang sangat kuat Itu adalah semacam emosi, aura sedih, berat, penyanyang serta simpatik langsung menyelimuti sekitarnya Mata sejati Buddha menargetkan jantung lawan Itu menyerang pikiran seseorang dan segera mengarah ke titik terlembut di hati seseorang The Heart Toxin Talisman juga memiliki efek serupa Sayangnya, itu tidak se-ortodoks mata sejati Buddha Jika ada orang luar yang hadir ketika King Sui menggunakan mata sejati Buddha Dia pasti akan merasa bahwa King Sui seperti gunung tinggi yang tidak dapat dilewati Membuat dirinya merasa tertekan secara spiritual baik secara fisik maupun mental Tentu saja, jika itu adalah seseorang yang jauh melebihi King Sui dalam hal kekuatan Persentase keberhasilannya dengan mata sejati Buddha akan rendah Selanjutnya, efeknya juga akan sangat berkurang Ini adalah hukum yang tidak akan pernah berubah Untuk saat ini, selain manifestasi armor binatang iblis Semua kekuatannya segera berubah menjadi teknik pertempuran pasif Ini membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya sekuat batu ilahi kapan saja Namun, warisan kuno membantu menjaga auranya tetap tersembunyi dengan baik Sangat sedikit orang yang bisa memeriksa kekuatan sejati King Sui Benang darah falet dalam darahnya tampaknya menjadi sedikit lebih tebal Ada energi agung di sekitarnya juga Saat ini, King Sui tidak yakin tentang fungsi formasi nebula ilahi Jika dia mengikuti aturan dari sebelumnya Kekuatan fisiknya akan berkurang setengahnya Tetapi energi rohnya akan berlipat ganda Tetapi ketika King Sui memikirkannya Dia pikir itu juga hasil yang cukup memuaskan Meski kehilangan patung Buddha Butiran emas didantiannya bahkan lebih kuat Tidak hanya mengandung ki yang kuat dari teknik penguatan kuno Dan kekuatan ilahi falet gold Itu bahkan bisa membantu meningkatkan kekuatannya satu kali lipat Ini sudah di luar pengetahuan yang dimiliki King Sui terhadap teknik penguatan kuno Singkatnya, King Sui sudah dianggap mendapatkan banyak hal kali ini Alasan mengapa dia menerobos kali ini adalah karena dia menempat pedang batu yang Itu adalah energi yang di dalam pedang yang memicu serangkaian perubahan dalam sembilan tubuh emas yang Dia tiba-tiba berpikir tentang pedang batu yang King Sui dengan cepat mengeluarkan pedangnya Dia ingat sebelumnya bahwa pada saat dia menerobos Pedang batu yang juga bersinar dengan cahaya kemasan Dia tidak tahu apakah dialah yang menerobos lebih dulu atau pedang batu yang yang bersinar lebih dulu Pada saat King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat pedang batu yang Dia sekali lagi membeku karena terkejut Senjata kelas legendaris Dia benar-benar telah memalsukan senjata legendaris Meskipun, pada saat dia menerobos ke seni tempa pelangi warna heksa Dikatakan bahwa dia memiliki peluang kecil untuk menempat senjata legendaris Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melakukannya dengan begitu cepat Mungkin ada hubungannya dengan batu yang Sembilan pedang yang King Sui terus membaca ke bawah Ditempa dari batu yang Dijiwai dengan primordial flame dan nine yang golden flame Mengandung kekuatan yang luar biasa Membantu meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10 kali lipat Tingkatkan energi roh 5 kali lipat Kekuatan pertahanan mentah yang meningkat 2 kali lipat termasuk pertahanan energi roh Pada saat pengguna menyerang Ada kemungkinan 20% kekuatan akan berlipat ganda Sembilan yang Force Dapat melindungi pengguna dari beberapa efek negatif Misalnya dari racun Ini membantu mengurangi konsumsi energi pengguna hingga 50% Dan membantu menggandakan kecepatan pemulihan kekuatan Bisa mengenali pemiliknya Status belum mengenali pemiliknya Inilah tepatnya senjata kelas legendaris itu King Sui tahu bahwa dia benar-benar beruntung kali ini Karena bisa menempa pedang sembilan yang Sayangnya, pedang ini bukan miliknya Juga, hanya pedang ini yang dapat membantu meningkatkan kekuatannya secara signifikan Senjata legendaris tidak sekelas dengan senjata kelas tinggi Senjata itu adalah senjata yang hanya ada di legenda King Sui melihat pedang sembilan yang Saat dia dengan enggan meletakkannya Dibandingkan terakhir kali Kali ini, dia merasa lebih impulsif untuk memiliki senjata ini Terakhir kali, itu yang jinyu King Sui berpikir lama dan memutuskan untuk bertindak bodoh lagi Hukum tidak pernah bisa berubah Bagaimanapun juga, selalu dikatakan bahwa orang bodoh memiliki keberuntungan yang bodoh Lupakan, karena King Sui merasa waktu hampir habis Dia memutuskan untuk hanya mengukir formasi segel besok Pada saat King Sui keluar dari alam falet jadi imortal Langit sudah agak cerah Ketika dia keluar, dia tidak terlalu mempermasalahkan matahari Namun ketika dia tiba di halaman Dia melihat sesosok orang yang sangat kurus berdiri jauh King Sui agak sedih melihat sosok kecil itu berdiri di sana Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? King Sui bertanya dengan lembut Gadis itu berbalik, aku tidak bisa tidur Oh, maka tubuhmu pasti terlalu lemah Datang dan berlatih tinju denganku King Sui menariknya ke halaman belakang sambil berbicara Tangan gadis itu terasa sangat dingin King Sui perlahan menyelidiki tubuhnya dengan indera spiritualnya Awalnya, dia hanya ingin melihat apakah tubuhnya sehat Tetapi setelah mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berhenti Berapa usiamu? King Sui bertanya 15 tahun 10 bulan Gadis itu menjawab dengan tenang King Sui memegang tangannya dan sekali lagi berjalan menuju halaman belakang Sebenarnya ada pil pemutusan darah di dalam tubuhnya Pantas saja orang-orang memanggilnya inkarnasi Sirius Alasan mengapa King Sui tahu tentang pil pemutusan darah adalah karena dia telah mendengarnya sebelumnya dari warisan kuno Itu sebenarnya tidak seperti inkarnasi Sirius Itu adalah pil yang terbentuk dari kebencian yang sangat kuat, aura mengerikan dan aura yang merusak Pada saat gadis itu mencapai usia dewasa, biasanya pada usia 16 tahun itu akan meledak Gadis itu kemudian akan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai iblis Dia akan terlahir kembali menjadi makhluk baru dan kekuatannya akan meningkat pesat Ketika itu terjadi, dia akan sangat haus darah dan hanya bisa menemukan kedamaian melalui pembunuhan King Sui tidak tahu apakah ini nyata Tapi sekarang, karena dia sudah bisa sampai di sini, apalagi yang tidak bisa dia percaya King Sui mulai melatih tim jutaicinya perlahan Dia menjelaskan teknik sambil mempraktikannya Dia tidak tahu apakah gadis itu akan belajar darinya tetapi dia pasti akan mengajarinya Tai Chi membantu menumbuhkan pikiran dan karakter moral seseorang Itu juga membantu memediasi pikiran seseorang dan membuat orang rileks baik secara fisik maupun mental King Sui merasa bahwa dia harus membuatnya mempelajarinya Oleh karena itu, dia dengan sabar melatih tinju sambil menjelaskan kepada gadis itu lagi dan lagi Satu kali, dua kali, seratus kali Itu sudah lewat pagi, namun King Sui masih terus menjelaskannya Dia mencoba menjelaskan setiap kata di dalamnya dan menunjukkannya padanya Selama ini, dia terlihat sangat tenang Gadis itu sedikit menundukkan kepalanya Setelah itu, dia mulai melakukan gerakan tangan meningkat Tai Chi Dia melakukan teknik satu persatu dan tampaknya memiliki bakat besar untuk itu Itu mungkin karena dia sudah sering melihat dan mendengarnya Oleh karena itu, dia sudah bisa melakukannya dengan baik pada percobaan pertamanya Di atas semua itu, dia pernah bisa mengikuti kecepatan pernapasannya Dia sepertinya sudah cukup beradaptasi dengan gayanya pada percobaan kedua Secara samar-samar, terlihat gerakannya cukup mulus Meskipun itu tidak terlihat sangat alami dan tanpa paksaan Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia baru saja mulai berlatih ketika mereka melihat gerakannya King Sui mengamatinya dalam diam Setiap kali dia membuat kesalahan, dia tidak akan langsung mencoba memperbaikinya Dia hanya akan mendemonstrasikannya lagi pada saat dia berhenti Gadis itu juga tahu bagian mana dari teknik yang tidak dia kuasai Dan akan mengamati King Sui ketika dia menunjukkannya lagi Seperti ini, dua jam lagi berlalu Kecepatan peningkatan gadis itu mengejutkan King Sui Dia sudah bisa melakukan tinju Tai Chi sendirian King Sui bermaksud untuk membiarkannya menekan aura mengerikan di tubuhnya dengan tinju Tai Chi di masa depan Ada dua bulan tersisa King Sui agak khawatir Dia tidak tahu apakah dia akan mengalami perubahan besar setelah dua bulan ini Dia juga tidak tahu sejauh mana kekuatannya akan meningkat begitu dia terlahir kembali saat itu Apakah dia akan membunuhnya? King Sui percaya bahwa dia akan bisa melarikan diri tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar sini Sebenarnya, orang-orang itu tidak begitu jelas tentang siapa dia Jika mereka mengetahuinya, mereka akan melakukan lebih dari sekedar mengusirnya Pada saat King Sui membawanya untuk makan Dia sudah bisa merasakan sedikit perubahan yang terjadi di dalam dirinya Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan Dia merasa bahwa itu mungkin perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri Dia merasa bahwa dia memperlakukan gadis ini seperti Luan Luan dan Yucang Bahkan mungkin King Yin dan yang lainnya Pagi sudah setengah berlalu pada saat mereka menghabiskan makanan mereka Yan Yang Chi dan yang lainnya datang Kali ini, putri kelima dan ketujuh serta pangeran keempat juga datang Pada saat mereka melihat gadis di samping King Sui Mereka semua tercengang Gadis itu tidak berbicara dengan siapapun Bahkan ketika Yan Jinyu dan yang lainnya mendekatinya untuk memulai percakapan Dia hanya akan tetap diam Dia selalu seperti ini Masuk ke dalam Awalnya, para wanita masih ingin bercanda dengan gadis itu Tetapi setiap kali mereka melihatnya Mereka akan merasa gugup Itu adalah perasaan ketakutan yang sangat aneh Pada awalnya, mereka hanya merasa tidak nyaman Tetapi seiring berjalannya waktu Mereka merasa seolah-olah telah mengatasi perasaan mereka Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa King Sui, kamu belum memberitahu kami siapa dia Bahkan putri ketujuh sekarang mulai memanggilnya sebagai King Sui Dia bertanya sambil tersenyum Dia adalah putri saya yang sudah lama hilang Saya akhirnya menemukannya Ayo pergi Aku telah membuat makanan hari ini untuk membalas budi kalian Karena membantuku menemukan putriku Ucap King Sui Sambil menyapa yang lain Yang lainnya tidak mempercayainya Meski demikian, mereka tetap tersenyum dan memberi selamat padanya Gadis itu sudah kembali ke kamarnya sendiri King Sui di sisi lain, terus minum alkohol bersama mereka Lagi pula, ini belum waktunya makan Oleh karena itu, ada teh dan alkohol di atas meja Terserah mereka apa yang ingin mereka minum King Sui tidak menyebutkan apapun tentang upaya pembunuhan padanya Dia juga tidak ingin mengatakannya sekarang Dia merasa bahwa dia setidaknya memiliki kemampuan untuk membela diri di dinasti Yu Agung Apalagi dia sudah mengenal beberapa anggota keluarga kerajaan di sini King Sui, berhati-hatilah saat ini Baik Yu Klan dan pangeran ketiga mungkin menyerang Anda Mengapa Anda tidak datang dan tinggal di Yan Klan? Ucap Yan Jin Yu meletakkan cangkir teh di tangannya Pangeran keempat mulai mengatakan sesuatu Biasanya, dia akan berbicara sangat sedikit Oleh karena itu, pada saat ini Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya Menolak niat baik Yan Jin Yu Tempat ini cukup dekat dengan Klan Yan Selain itu, mereka tidak berani menyerang di depan umum Semua akan baik-baik saja Setelah apa yang terjadi kemarin malam King Sui cukup percaya diri dan tidak peduli sama sekali Keluarga kerajaan sudah melangkah maju Saya dapat meyakinkan Anda bahwa setidaknya Tidak ada yang akan mencoba membahayakan Tuan King karena masalah ini Ucap Pangeran keempat tersenyum King Sui tersenyum dan memandang Pangeran keempat Saya dengan tulus berterima kasih Meskipun King Sui ingin menuju dunia luar melalui keluarga kerajaan Atau mungkin melalui Akademi Rahasia Surga dengan mengandalkan keluarga kerajaan Dia tidak terbiasa menyanjung orang lain Dia suka bangkit dengan kekuatannya sendiri untuk setidaknya berada di level yang sama dengan orang lain Bisa juga dikatakan bahwa siapapun akan lebih suka seperti itu Tetapi hanya sedikit yang benar-benar berhasil Namun, King Sui memiliki modal dan potensi Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah lebih banyak waktu Tidak perlu sungkan Anda adalah teman dari klan Yan Saya telah menganggap Tuan King sebagai teman juga Pangeran keempat tersenyum dan berkata Tentu saja, saya juga sangat senang bisa berteman dengan Pangeran keempat Pangeran keempat dan yang lainnya hanya pergi setelah tinggal selama lebih dari setengah hari Mereka datang hari ini terutama untuk mengundang King Sui ke pesta yang diselenggarakan klan Yan untuk berterima kasih padanya Mereka ingin melihat apakah dia akan tersedia besok King Sui punya lebih dari cukup waktu Bagaimanapun, dia akan memeras waktu untuk itu bahkan jika dia sibuk Karenanya, dia secara alami setuju Selain itu, persiapan untuk pernikahan Yan Yangci dan putri kelima sudah dimulai Banyak orang di kota Yan sudah tahu tentang itu Posisi klan Yan dalam kota Yan akan naik begitu mereka terkait dengan pernikahan Yang terpenting, keluarga kerajaan akan mengirim orang untuk berbagi beban melawan wilayah api Scarlet Ini akan membantu membuat segalanya lebih santai bagi klan Yan Menyebut wilayah api merah Dia ingat bahwa ada berita beberapa hari ini tentang wilayah api merah sedang bergerak lagi Beberapa klan besar di kota Yan telah berbagi bahwa beberapa orang mereka terluka Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membela diri Mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang Ini membuat orang merasa kesal Hari ini, Yan Yangci dan yang lainnya juga telah menyebutkan para prajurit dari wilayah api Scarlet Mereka bahkan memberi tahu publik bahwa mereka akan membuat darah mengalir seperti sungai pada hari pernikahan klan Yan dan keluarga kerajaan Mereka tidak menentukan darah siapa yang ingin mereka tumpahkan seperti air Apakah itu klan Yan atau orang-orang dari kota Yan Atau apakah itu pejuang tertentu Sebenarnya, orang-orang dari wilayah api Scarlet telah melakukan cukup banyak hal ini Alasan mengapa mereka melakukannya adalah membuat orang panik dan menekan klan Yan dan keluarga kerajaan Kali ini, mereka ada di sini untuk mempermalukan klan Yan dan keluarga kerajaan Oleh karena itu, cukup banyak prajurit yang telah menyelinap ke kota Yan Mereka bahkan menggunakan metode khusus untuk menyelidiki setiap prajurit daerah api Scarlet yang tersembunyi di kerumunan Meski demikian, keluarga kerajaan masih memiliki kekuatan Meskipun itu adalah sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, mereka tetap berhasil melaksanakan tugas dengan cukup efisien Dalam beberapa hari, mereka telah menyaring dan membunuh hampir seratus orang yang semuanya ahli yang kuat dari wilayah api Scarlet Melakukan hal itu juga akan membuat marah orang-orang dari wilayah api Scarlet Namun demikian, masih ada batasan sejauh mana mereka akan melangkah Persis seperti fakta bahwa orang baik maupun orang jahat ingin bertahan hidup Tidak akan pernah ada hari ketika orang jahat benar-benar dimusnahkan Ini akan baik-baik saja selama mereka bisa mencapai keseimbangan atau keadaan damai Kim Sui berpikir dalam hati bahwa dia akan pergi dan mengunjungi wilayah api merah ketika dia punya waktu Dikabarkan bahwa batu yang mungkin muncul di sana Namun, itu hanya rumor dan tidak pasti apakah benar-benar ada batu yang di sana Yang paling mengkhawatirkan Kim Sui saat ini adalah gadis yang asalnya tidak diketahui ini Jika itu cepat, pil pemutusan darah akan benar-benar terbangun dalam dirinya dalam dua bulan Oleh karena itu, Kim Sui ingin membantunya sebelum terbangun Karena Kim Sui tidak ada hubungannya di sore hari, dia langsung menarik gadis itu untuk berlatih teknik tinju dengannya Dia juga akan membantunya merawat tubuhnya Hanya jika tubuhnya cukup kuat, rasa sakitnya akan berkurang saat pil terbangun Dia memperkuat meridiannya, constitution nurturing, rainbow trout fish, serta beberapa pil obat Sedikit demi sedikit, Kim Sui memperbaiki tubuhnya Metode utama yang dia gunakan adalah akupuntur Kekuatannya meningkat, sembilan tubuh emas yang mencapai tahap kesuksesan besar Selain akupuntur lima elemen, akupuntur pemeliharaan konstitusional dan banyak lagi Dia bahkan memperoleh sesuatu yang disebut akupuntur jarum emas sembilan yang Sembilan energi yang benar-benar misterius Dunia terbagi menjadi Yin dan Yang, dan begitu pula manusia Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka masih terbagi menjadi Yin dan Yang Hanya dengan memadukan Yin dan Yang, seseorang akan menjaga keseimbangan di dalam tubuh Jarum emas sembilan Yang dapat mengatur energi Yang di dalam tubuh seseorang Jika terlalu tinggi, itu bisa menguranginya Ketika turun, itu juga bisa meningkatkan energi Menggunakan metode ini dapat membantu menemukan keseimbangan dengan energi Yin Tentu saja, itu bisa diatur dalam jarak yang tepat Membiarkan salah satu dari mereka perlahan meningkat untuk mengejar yang lain Ini adalah teori yang sama tentang promosi dan pengendalian timbal balik dalam lima elemen akupuntur Hanya saja penggunaan jarum emas sembilan Yang bahkan lebih signifikan Misalnya, ketika seseorang yang impoten disuntik jarum emas sembilan Yang Oleh Kim Sui, dia akan segera berubah menjadi pria yang kuat Kim Sui baru saja memahami bahwa hal terpenting tentang jarum emas sembilan Yang Adalah bahwa itu dapat membantu orang menembus kemacetan mereka Dalam lipatan serta menstabilkan kekuatan mereka Itu bisa membangkitkan kekuatan potensial seseorang Secara permanen atau sementara meningkatkan kekuatan mereka Gadis itu masih tidak suka berbicara Ketika Kim Sui bertanya tentang namanya Dia hanya menjawab bahwa dia tidak tahu Melihat ini, Kim Sui berhenti bertanya Dia hanya berharap tubuh sedingin es miliknya menjadi lebih hangat Kim Sui memperhatikan bahwa gadis itu hanya berbicara dengannya dan tidak ada orang lain Dia bahkan tidak akan melihat mereka Kim Sui berpikir itu mungkin karena dialah yang membawanya kembali Besok, klan Yan mengatur makan malam Ikutlah bersamaku Meskipun makanannya tidak akan terasa enak seperti milikku Aku akan membuatkan beberapa khusus untukmu Tidak apa-apa Ucap Kim Sui melihat ke langit dan bertanya Aku bisa makan apa saja Gadis itu memandang Kim Sui dan berkata dengan lembut Dia melihat mata hangat Kim Sui dan melihat perhatian di matanya Ini adalah mata yang dulu hanya bisa dia lihat dalam ingatannya Gadis kecil, bisakah kamu memberitahuku apa yang akan membuatmu bahagia? Kim Sui merasa lebih akrab dengannya Oleh karena itu, dia berpura-pura menanyakan pertanyaan itu secara tidak sengaja Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun Kim Sui tidak berharap dia akan mengatakan apapun padanya sekarang Dia hanya berharap bisa membuatnya rileks sedikit demi sedikit Ada hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam hatinya Aura setan di dalam hatinya terlalu kuat Itu bisa digambarkan sebagai menanggung begitu banyak kebencian Sehingga cukup untuk membebani langit Aura kebencian, ganas, dan merusak telah mengambil bentuknya sendiri Bahkan jika Kim Sui membuatnya memakai liontin giok Dia masih akan menarik perhatian orang Hanya saja itu tidak akan seburuk ketika dia pertama kali melihatnya Pada malam hari, Kim Sui selesai mengukir formasi segel pada pedang sembilan yang Senjata legendaris itu akhirnya dianggap selesai Meskipun senjata ampuh ini bukan miliknya Dia juga berhasil mendapatkan keuntungan darinya Dia berhasil meningkatkan kekuatannya secara signifikan karenanya Lebih tepatnya, kelebihan yang dia dapatkan tidak kalah berharganya dengan senjata itu sendiri Untuk waktu yang tersisa, Kim Sui akan menghabiskannya mempelajari jarum emas sembilan yang Dia akan bereksperimen pada dirinya sendiri Seperti ini, waktu berlalu tanpa disadari Akhirnya, dia menyadari bahwa jarum emas sembilan yang Tidak hanya dapat mengobati penyakit Tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan memperkuat tubuh Selain itu, itu juga bisa digunakan untuk membunuh lawan Jarum emas sembilan yang benar-benar tajam dan bisa menembus baju besi dengan teknik senjata tersembunyi Itu bisa digunakan untuk menghancurkan baju besi menggunakan metode yang dipelajari dari senjata tersembunyi Sembilan yang force di dalamnya dapat digunakan untuk menghancurkan titik akupuntur dan meridian Inilah tepatnya energi sembilan yang mampu membunuh dan memperlakukan seseorang Pada hari kedua, Kim Sui bangun di pagi hari seperti biasa Hanya untuk mengetahui bahwa gadis itu sudah bangun Dia sepertinya menunggu Kim Sui untuk melanjutkan latihan pagi mereka bersama Kali ini, Kim Sui mengembangkan tekniknya sendiri sementara gadis itu melatih tinju tai chi-nya Gadis itu tampak lebih mahir hari ini Dia sepertinya memiliki bakat hebat dalam tai chi-fis Namun, Kim Sui prihatin bahwa tinju tai chi membawa aura yang merusak ketika dilakukan oleh gadis itu Kim Sui sekali lagi dikejutkan oleh aura mengerikan di dalam tubuhnya Untuk berpikir bahwa tinju tai chi akan memiliki perasaan seperti itu ketika dia menunjukkannya Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk Ini berarti tinju tai chi sedang membersihkan aura jahat di dalam tubuhnya Selama dia bisa melindungi pikiran dan lautan kesadarannya Kim Sui akan membantunya menyuntikkan jarum setiap hari Dan pada saat yang sama membantunya mengarahkan aura haus darah dan merusak di dalam tubuhnya Dia tahu bahwa dia tidak bisa membatasinya, juga tidak bisa membimbingnya keluar Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah membimbingnya untuk menghindari aura merusak yang merusak pikiran atau hatinya Tidak apa-apa selama dia tidak kehilangan dirinya sendiri Ketika matahari telah terbit tinggi ke langit, Yan Jin Yu mengendarai kereta kuda naganya untuk mengambil Kim Sui Orang yang mengemudikan gerobak itu tetaplah orang tua itu, yang dipanggil Yan Jin Yu sebagai Paman Zong Bersama Yan Jin Yu, ada juga putri ketujuh dan Yan Yang Zhao Namun, Yan Yang Zhao sedang duduk di luar dan mengobrol dengan Paman Zong Saat Kim Sui sekali lagi bertemu lelaki tua itu, dia kagum Saat itu, di Vireklut Blacksmith Store di Divine Way Up On Street ketika dia bertemu dengannya Seorang ahli tingkat negara bagian benar-benar mengendarai gerobak Sekarang, dia akhirnya bisa melihat kekuatan sebenarnya dari lelaki tua ini Orang tua itu sedikit lebih kuat dari Yan Jin Yu saat ini Dia bisa dianggap sebagai master negara tingkat dua sejati Sayangnya, dia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Kim Sui sekarang Saat ini, Kim Sui telah mencapai ketinggian jauh di atas orang tua itu Orang tua itu merasa tidak terbayangkan untuk melihat Kim Sui lagi dan juga diam-diam senang Saudari Yan, saudara, mengapa kamu di sini? Kami baru saja akan pergi, ucap Kim Sui tersenyum Itu bagus, masuk ke gerobak kalau begitu Kami di sini tepatnya untuk melihat mengapa anda belum tiba, ucap Yan Jin Yu terkekeh Kereta kuda naga Yan Jin Yu benar-benar besar Itu sebesar rumah kecil Oleh karena itu, itu masih sangat luas ketika mereka masuk Kim Sui memegang tangan gadis itu saat dia masuk Yan Jin Yu dan putri ketujuh mencoba berbicara dengan gadis itu Terlepas dari upaya mereka, dia masih tetap diam Kedua gadis itu tidak memiliki banyak pendapat tentang itu Seolah-olah itu sangat normal Ini membuat Kim Sui merasa bahwa kedua gadis itu sangat baik Putri ketujuh, aku sudah selesai menempa senjatamu Apakah anda ingin saya memberikannya kepada anda sekarang atau nanti? Kim Sui dan yang lainnya duduk di sekitar meja bundar di dalam gerobak Anda telah memalsukannya Anda berhasil melakukannya Putri ketujuh tampak sangat terkejut Sini, Kim Sui tahu dia bersemangat dan tahu bahwa dia pasti sangat ingin melihatnya Oleh karena itu, dia langsung menyerahkannya padanya Pedang emas sembilan yang terlihat sangat indah dan cocok untuk pria dan wanita Lagi pula, grenade sword sepanjang tiga kaki itu cocok untuk kedua jenis kelamin juga Seriusnya, ada juga seniman bela diri wanita yang menggunakan palu besar Kapak dan senjata berat jenis lain, hanya sedikit yang melakukannya Putri ketujuh sangat menyukai pedang Pedang sembilan yang terlihat sangat indah dan saleh Begitu dia menerima senjata itu, dia tertegun dan menatap Kim Sui dengan kaget Kim Sui, senjata ini Kim Sui menganggukkan kepalanya dan tersenyum Saya beruntung kali ini, saya bahkan ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri Kalau begitu, haruskah aku memberikannya kepadamu? Putri ketujuh memandang Kim Sui dan tersenyum Lupakan saja, aku bisa melihat kamu enggan melakukannya Seorang pria tidak pernah mengambil cinta seseorang Selain itu, saya lebih terbiasa menggunakan senjata saya sendiri Ucap Kim Sui terkekek Bagaimana saya harus berterima kasih, ini terlalu berharga Terlepas dari kenyataan bahwa putri ketujuh telah mengalami banyak hal Dia tidak dapat tetap tenang sejak dia menerima pedang Kamu belum melakukan apa yang kamu janjikan padaku Kim Sui tersenyum Jangan khawatir, aku akan meminta bantuan putri tertua Selama istri Anda sekuat yang Anda gambarkan Kami seharusnya bisa mendapatkan berita tentang dia Mata putri ketujuh berbinar ketika dia menyebut putri tertua Ketika Kim Sui mendengar putri tertua disebutkan sekali lagi Dia tersenyum dan bertanya Apakah dia datang untuk pernikahan putri kelima? Hei, kamu benar tapi di saat yang sama juga salah Ucap putri ketujuh tersenyum Dia terlihat sangat cantik Itu adalah keindahan yang tenang Itu mungkin karena senjata Kim Sui membantunya menempat terlalu bagus Menyebabkan dia terus-menerus dalam keadaan gembira Bagaimana itu bisa benar dan salah? Karena hari pernikahan sengaja ditetapkan pada hari putri tertua kembali Daripada dia kembali untuk pernikahan Putri ketujuh tersenyum saat dia menjelaskan King Sui mengerti sekarang Putri tertua benar-benar memiliki status yang dihormati Apakah senjata ini kuat? Yan Jin Yu bertanya dengan bingung Baik Yan Yang Zhao dan dirinya sendiri sangat penasaran Hanya ada sedikit senjata yang bisa membuat putri ketujuh begitu terguncang Senjata legendaris Apa menurutmu itu kuat? Jawaban putri ketujuh segera membuat keduanya membeku karena terkejut Setelah beberapa lama Baik Yan Jin Yu dan Yan Yang Zhao memandang King Sui dengan kaget Dia benar-benar telah menempa senjata legendaris Setelah senjata legendaris mengenali pemiliknya Mereka akan dapat berkomunikasi dan membangun kompatibilitas yang menakutkan Sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghubungkan diri mereka dengan energi roh pemiliknya Dan dapat membunuh orang dengan pedang terbang Tingkat ini bahkan melampaui senjata tersembunyi King Sui Ini juga yang membuat senjata legendaris sangat berbeda dari senjata biasa Setelah senjata legendaris mengenali tuannya Selama metode pengenalan pemilik tidak dihilangkan Itu akan terus meningkatkan kekuatan pemiliknya terlepas dari apakah senjata itu ada di tangan mereka Satu cara bagi mereka untuk berhenti mengenali pemiliknya adalah dengan membunuh pemiliknya Sebagai alternatif, seorang ahli ekstrim juga bisa dengan paksa menghapus jejak pada pedang Kelas legendaris, seperti yang dinyatakan namanya, itu sudah menjadi objek legendaris Mengapa mereka tidak terkejut? King Sui tanpa daya menggelengkan kepalanya, hanya ada sebanyak batu yang Jika ada satu lagi, saya pasti akan menyimpan pedang ini untuk diri saya sendiri dan membantunya menempa pedang yang lain Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat beruntung Kata-kata King Sui membuat putri ketujuh tertawa Dia tertawa karena kejujuran King Sui Dia orang yang sangat jujur Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan memberikannya padanya Dia yakin bahwa mereka bahkan mungkin akan mengambil pedang itu dan melarikan diri Dia malah bersedia memberi tahunya sesuatu seperti ini Yang berarti dia sangat menyukai pedang ini juga Mempertimbangkan bahwa dia bisa memberinya pedang meskipun dia sangat menyukainya Ini berarti dia adalah orang yang jujur dan sangat berprinsip Orang seperti ini layak untuk diajak berteman Ini adalah senjata legendaris pertama yang saya tempah Saya tidak tahu kapan saya bisa menempa yang lain King Sui berkata sambil tersenyum Percaya bahwa mereka akan tahu apa yang dia maksud King Sui tidak ingin orang lain tahu bahwa dia bisa menempa senjata legendaris Jika para ahli mencarinya untuk menempa senjata legendaris Itu akan mempersulitnya Aku tahu, aku tidak akan memberi tahu siapapun dan menyebabkan orang lain mempersulitmu Ucap putri ketujuh tersenyum cerdas Tapi apakah anda tidak ingin orang tahu tentang anda? Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi anda untuk meningkatkan reputasi v-reklut blacksmith store Putri ketujuh bertanya sambil terus berbicara Saat ini, saya masih kekurangan kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri Jika orang-orang dengan niat buruk mengetahui tentang ini Saya mungkin dicuri Jawab King Sui tersenyum Kedua gadis itu tertawa ketika mereka mendengar apa yang dia katakan Saat itu juga, mereka berdua tampak seperti bunga yang baru saja mekar Kecantikan yang mereka tunjukkan sangat menarik King Sui diam-diam menghindarinya Gadis itu masih di samping King Sui Dia tidak berbicara dan tidak tertawa Namun, orang merasa sangat alami tentang itu karena dia telah bertindak seperti ini sejak awal Mereka tiba di klan Yan dengan sangat cepat Kereta kuda naga langsung menuju klan Yan Ketika berhenti, mereka turun dari gerobak Hanya dalam waktu singkat, orang-orang dari klan Yan, termasuk Yan Ding Tian keluar Kali ini, King Sui dapat secara samar-samar merasakan kekuatan Yan Ding Tian meskipun dia masih tidak yakin dengan level yang tepat Setelah melihat King Sui, mata Yan Ding Tian cerah dan memiliki ekspresi terkejut dan tertahan King Sui juga merasakannya Dia tahu bahwa peningkatan kekuatannya membuatnya agak ketakutan atau khawatir Yang terpenting, King Sui benar-benar melihat jejak niat membunuh di matanya King Sui benar-benar tidak nyaman di bawah tatapan Yan Ding Tian Meski demikian, dia tetap menyapanya dengan senyuman Dia sadar bahwa dia akan segera pergi, kemungkinan besar setelah pernikahan Yan Yang Ji King Sui, kamu di sini, ayo jalan-jalan bersama Ini semua berkat Anda bahwa klan Yan berhasil lolos dari penderitaan Yan Ding Tian dengan hangat menarik King Sui Bahkan sekarang, King Sui tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Yan Ding Tian Para ahli seperti dia seringkali sangat tidak terduga Selama ini, dia memiliki kesan yang baik tentang Yan Ding Tian Hanya, niat membunuh sesaat telah bocor tanpa disadari Mungkin itu normal tapi bagaimanapun, dia sudah punya pikirannya sendiri King Sui sadar bahwa dia telah merebut banyak reputasi klan Yan ketika dia mewakili mereka Dia memperlakukan klan Yan sebagai temannya hanya karena Yan Jing Yu dan yang lainnya Dia tidak benar-benar memiliki hubungan dengan para senior klan Yan King Sui sudah memperlakukan pesta ini sebagai jamuan pulang pergi Paling-paling, dia mungkin berkunjung sekali lagi selama pernikahan Yan Yang Ji Sebenarnya dia tahu sejak awal bahwa dia hanyalah seorang musafir yang lewat Jika ada sesuatu yang dia ingat, itu adalah Yan Jing Yu karena dia adalah saudara perempuan sumpahnya Karena mereka sudah saling mengakui, apapun alasannya, mereka telah bersujud ke langit dan bumi Selama diizinkan, mereka akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan selamanya Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan King Sui di dalam hatinya Dia juga tahu bahwa Yan Ding Tian pasti tidak akan bertindak melawannya Namun, ini adalah masalah umum dalam klan aristokrat Klan aristokrat akan membatasinya, menyebabkan King Sui menghilangkan pikiran memiliki hubungan dekat dengan seluruh klan Yan Pesta keluarga kali ini sangat harmonis Mata Yan Ding Tian sekali lagi bergetar ketika dia melihat gadis kecil itu Dia bertanya pada King Sui siapa dia King Sui secara acak menemukan alasan untuk menghindari pertanyaan itu Yan Ding Tian menyapa gadis kecil itu tetapi gadis kecil itu tidak menanggapi Ini membuat Yan Ding Tian merasa sangat canggung King Sui dengan cepat keluar untuk mencoba menyelesaikan masalah Ayah, apakah kau tidak ingin memberitahu kami sesuatu? King Sui juga telah tiba, mengapa kamu tidak mengatakannya? Yan Huoyun duduk di sebelah Yan Ding Tian dan berkata sambil bertingkah seperti anak manja King Sui melihat ekspresi memanjakan Yan Ding Tian sambil melihat putrinya Dia adalah ayah yang hebat Kota Rong yang dekat dengan wilayah Api Scarlet telah ditempati oleh orang-orang dari wilayah Api Scarlet Saya berencana mengajak kalian untuk memimpin orang ke sana untuk melenyapkan mereka Ucap Yan Ding Tian sambil tersenyum Itu orang-orang dari daerah Api Scarlet lagi Kali ini, kita harus memusnahkan mereka Yan Huoyun berkata dengan marah King Sui duduk di sana dan tidak mengatakan apapun Wilayah Api Merah berada di persimpangan antara dinasti Yu Agung dan dinasti Kebajikan Agung Itu adalah area yang luas dan panas tak tertandingi Orang-orang di dalamnya sebagian besar adalah mereka yang tidak dapat bertahan hidup di salah satu dinasti Dengan mayoritas dari mereka adalah pejuang Selama bertahun-tahun ini, mereka benar-benar menjadi kekuatan yang unik Mereka mengambil tanggung jawab untuk menghancurkan dinasti Yu Agung dan dinasti Kebajikan Agung Akan ada orang dari klan lain serta orang-orang dari keluarga kerajaan yang bergabung dalam ekspedisi kali ini Ini dapat dianggap sebagai pengaturan situasi damai untuk pernikahan Yang Chi Selama periode waktu ini, wilayah Api Merah telah menjadi terlalu buas Yan Ding Tian terkekeh King Sui, maukah kamu pergi? Saya mendengar bahwa orang-orang itu memiliki banyak barang bagus Mereka bahkan mungkin memiliki sepotong kecil batu yang Ucap putri ketujuh tersenyum saat dia melihat King Sui Sudah disebutkan bahwa ini untuk mengatur situasi damai untuk pernikahan Yan Yang Chi Karena itu, King Sui tidak dapat menurun Bagaimanapun, dia juga ingin melihat orang-orang dari wilayah Api Scarlet Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa benda yang layak Karena semua orang akan pergi Tentu saja aku harus pergi demi pernikahan saudara Yan Ucap King Sui sambil tersenyum Mereka setuju untuk berangkat dalam dua hari Setiap orang akan mengambil dua hari ini untuk beristirahat Dan mengatur ulang, sementara mereka menunggu sisanya berkumpul sebelum menuju ke kota Rong bersama Setelah perjamuan berakhir, Yan Ding Tian dan yang lainnya pergi Putri ketujuh memandang King Sui dan berkata dengan lembut King Sui, bisakah aku memberikan pedang itu kepada orang lain? Dia berbicara dengan sangat lembut Seolah-olah dia takut King Sui tidak mau mengizinkannya Ini juga membuatnya merasa aneh Itu milikmu Tentu saja tidak apa-apa selama kamu mau King Sui menanggapi setelah berhenti sejenak Dia tidak pernah membayangkan bahwa Seseorang akan benar-benar memberikan senjata sekuat itu kepada orang lain Setelah mereka mendapatkannya Terima kasih Ucap putri ketujuh dengan gembira Oh saya mengerti Putri tertua King Sui berkata sambil tersenyum Awalnya, dia mengira putri ketujuh sedang memberikan pedang kepada putri tertua untuk menanyakan kabar tentang di Chen Namun, dia menyadari dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri ketika dia melihat senyumnya Dia dengan senang hati memberinya itu Begitu banyak sehingga dia senang memberikannya padanya Dia tahu bahwa putri sulung dan putri ketujuh lahir dari ayah dan ibu yang sama Dan justru karena putri tertua itulah putri ketujuh memiliki status yang begitu tinggi Sehingga pertarungan antara para pangeran tidak akan membahayakannya Putri ketujuh tidak mengatakan apa-apa tetapi ada senyum bahagia di wajahnya Oh ya, pernahkah kamu bertarung melawan orang-orang dari wilayah Api Scarlet Saat Kim Sui sedang berbicara, yang lain juga berjalan Orang-orang dari wilayah Api Scarlet memiliki kekuatan militer yang sangat tidak teratur Mereka juga memiliki banyak prajurit yang kuat atau mereka akan lama disingkirkan oleh dinasti Yu Agung dan dinasti Kebajikan Agung Jawab Yan Yangci Kim Sui mengerti bahwa orang-orang dari wilayah Api Scarlet harus memiliki prajurit yang sangat kuat untuk mengawasi mereka Di masa lalu, dia telah mendengar bahwa tidak hanya bagian terdalam dari wilayah Api Scarlet yang tidak tercakup dalam panas terik Tapi juga memiliki iklim yang baik sepanjang tahun dengan pemandangan yang mempesona Dikatakan bahwa ada sekte di sana yang disebut sekte Api Scarlet Alasan mengapa orang-orang dari wilayah tersebut dapat bertahan sampai sekarang justru karena sekte tersebut Beberapa hal sangat mendalam, misalnya, keberadaan seseorang adalah hal yang sangat normal, sama ketika seseorang meninggal Mungkin karena inilah dinasti Yu Agung, dinasti Kebajikan Agung, serta sekte Api Merah tidak membuat gerakan besar apapun Di masa lalu, kedua dinasti pernah mengatur pasukan besar prajurit yang kuat untuk memasuki wilayah Api Scarlet Namun, kurang dari 10% dari mereka berhasil kembali Itu juga setelah waktu itu mereka menemukan wilayah Api Scarlet memiliki sekte Selain itu, ada juga beberapa oasis di wilayah Api Scarlet Sejak saat itu, selama orang-orang dari wilayah Api Scarlet tidak menimbulkan masalah, perkelahian biasanya tidak akan terjadi Bagaimanapun juga, wilayah Api Scarlet yang mengadakan inisiatif Kali ini, mereka menduduki kota Rong Baik dinasti Yu Agung dan kota yang tidak bisa hanya tinggal diam Oleh karena itu, mereka akan memberi mereka pelajaran Melalui ini, Kim Sui menemukan bahwa sekte Api Scarlet tidak bisa dikacaukan Begitu banyak sehingga ada banyak implikasi lainnya Kim Sui membawa gadis itu kembali ke toko pandai besi Dalam dua hari, dia akan pergi ke kota Rong Karena itu dia bermaksud untuk menempatkan gadis itu di klan Yan Gadis kecil, dalam dua hari, maukah kamu tinggal di klan Yan selama beberapa hari dan menungguku kembali? Kim Sui bertanya sambil kembali Tidak, jawabannya mengejutkan Kim Sui Jika dia tidak ingin tinggal di klan Yan, apakah dia harus membawanya? Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi Gadis itu memandang Kim Sui dan menjawab dengan kaku seperti sebelumnya Baiklah-baiklah, kita akan pergi bersama Apakah kamu tidak takut bahaya? Tanya Kim Sui, tidak banyak yang bisa membuatku takut lagi Jawab gadis itu Gadis itu terkadang menyembunyikan makna dalam kata-katanya Kim Sui bisa mengerti apa yang dia katakan Tetapi dia hanya bisa menebak bahwa gadis itu seharusnya mengalami peristiwa tragis dalam hidupnya Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kebencian yang kuat Aura yang kejam dan merusak Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye